Calum Presiden nomor 1 Anis Rashid Wasredan menyatakan dirinya bersama Muhammad Iskandar akan terus mengawal perjuangan tim hukum Amin dalam upaya mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Anis menegaskan perjuangan timnya dalam mengungkap dugaan penyimpangan pemilu akan dilakukan baik melalui hati angket di DPR dan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya Gus Imin itu bekerja terus-menerus mengawal proses yang dikerjakan tim hukum yang dikerjakan oleh tim saksi sampai perjuangan kita ini tuntas. Tuntas itu kapan? Ketika kita pun membawa penyimpangan-penyimpangan kekurangan-kekurangan kepada proses hukum yang ada. Baik itu lewat angket maupun lewat proses hukum di MK. Nah kita lihat mana nanti yang akan kita kerjakan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kita tidak akan kemudian kok berhenti di sini. Enggaknya masih terus perjuangan kita. Dan kalau ada, kita sudah temukan banyak nih, penyimpangan itu akan kita proses secara hukum. Untuk apa? Supaya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemilu juga. Maksudnya tiap lima tahun kita ketemu problem-problem seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.